Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Diduga tak tertib retribusi dan sumbang pendataan asli daerah. Sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lebong kembali mendapat peringatan oleh pemerintah daerah. Selain diduga bermasalah terhadap PAD retribusi, terdapat sejumlah perusahaan yang diklaim juga beroperasi tanpa izin. Pada sidang paripurna pandangan umum rancangan perubahan APBD tahun 2022 yang berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Lebong. Tak hanya perusahaan, sejumlah objek wisata kategori unggulan di Kabupaten Lebong juga diklaim tak sumbangi PAD. Selain itu beberapa perusahaan yang bergerak pada pelayanan jasa penginapan juga diklaim beroperasi tanpa izin. Sementara satu kawasan dari sekian banyak objek wisata yang rutin menyumbang PAD, yakni Kawasan Objek Wisata Air Putih. Menanggapi hal tersebut, Bupati Lebong Kopli Ansori selaku pihak eksekutif menyatakan upaya-upaya peringatan dan penegasan kepada pihak perusahaan yang bersangkutan sebelumnya sudah dilaksanakan. Namun pihaknya kembali memastikan akan mengevaluasi ulang sejumlah perusahaan yang dimaksud, terutama masalah perizinannya yang diklaim bermasalah. Terkait masalah kontribusi atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di daerah kita yang belum melengkapi perizinannya, alhamdulillah, setelah penting yang sudah kita lakukan dan kita sudah memberi contoh kemarin beberapa waktu yang lalu terhadap perusahaan yang ada di Kabupaten Lebong, alhamdulillah kita melakukan pendekatan dan dia membayar rekomisi daerah. Itu ada beberapa yang sudah membayar? Oh lumayan, lumayan juga sudah ada yang belum melengkapi izin-izinnya, yang memang kedepannya akan segera kita progreskan kembali seperti apa langkah-langkahnya. Tak hanya permasalahan PAD dan retribusi, sejumlah permasalahan lainnya yang dibahas termasuk anggaran pilkades serentak untuk 65 desa tahun 2022 ini dengan total 2,5 miliar rupiah. Tim Liputan TPRI Bengkulu melaporkan.